Kasus pembunuhan Brigadir Yosua mulai mendapat titik terang. Timsus bentukan Kapolri menemukan fakta pembunuhan. Kapolri General Listius Sigit Prabowo menetapkan mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua di kediamannya di Durantiga, Jakarta Selatan. Verdi Sambo diduga kuat memerintahkan melakukan penembakan dan pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo juga membuat skenario telah terjadi aksi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara FS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman-pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti sientifik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik Saudara J. Hingga kini tim khusus masih terus menyelidiki motif dari pembunuhan ini. Menkopol hukam Mahfud MD dalam konferensi persnya menyebut saat ini penyidik tengah mengonstruksi motif dari pembunuhan ini. Mahfud menyebut motif pembunuhan ini mengandung hal yang sensitif. Itu bukan sekedar tidak profesional, tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak, alat-alat bukti ya bisa kepidana juga. Bisa kepidana juga, oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu sudah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari polis. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Kan sudah banyak di tengah masyarakat. Dengan ditetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Barada RE, Bripka RR, KM, dan Irjen Verdi Sambo. Seluruhnya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sedara Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo diduga kuat memberikan perintah kepada Barada Eliezer dan Bripka RR untuk menembak Brigadir Yosua. Apa sebenarnya motif pembunuhan ini yang disebut oleh Mahfud MD merupakan hal yang sensitif? Kita coba bahas bersama para narasumber. Bergabung di studio Kompas TV adalah salah satu anggota dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Jonathan Andre Baskoro. Selamat pagi. Bang Jonathan, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian kita sampai yang di luar studio bergabung Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional atau Kapus Kamnas Universitas Bayangkara, Pengamat Kepolisian, Hermawan Sulistio atau Mas Kiki, dan juga Wakil Ketua Lembaga Penindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partoki. Bang Edwin, Mas Kiki, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Mayu. Iya. Bung Yunatan, pihak keluarga memantau terus kemarin. Kita tahu dan kita ada tim juga yang bersama keluarga di Jambi. Tapi secara umum disampaikan kepada kuasa hukum, apa tanggapan dari keluarga berkaitan dengan tetapkannya tersangka Verdi Sambo yang merupakan... Saya berkali-kali itu tim kuasa hukum menyampaikan pernyataan dari keluarga bahwa selama ini enggak pernah ada laporan dari almarhum Joshua yang jelek tentang atasannya yang dialadeni begitu ya. Bung Yunatan. Iya. Almarhum Brigadir Joshua ini memang orang yang baik ya, Mas. Di dalam keluarga juga seperti biasa saja tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, dan tidak pernah ada sesuatu yang saat ini terjadi. Itu tidak ada dugaan seperti itu sama sekali. Jadi cukup kaget ya keluarga ya? Sangat kaget. Kita sangat kaget kenapa bisa. Bahkan tidak menyangka bahwa Ijen Sambo yang menyuruh begitu. Itu sama sekali tidak ada di bayangan kita keluarga. Iya, dan setelah kemudian ditapkan jadi tersangka, apa yang kemudian ada di benak keluarga dan juga tim kuasa hukum mengenai kasus ini kelanjutannya? Iya. Pertama kami dari keluarga dan tim kuasa hukum mengapresiasi ya kinerja Bapak Kapolri yang sudah menunjukkan kinerja yang begitu luar biasa, tegas. Kemudian kami juga dari pihak keluarga berterima kasih kepada Bapak Kapolri dan tidak lupa juga kami ingin sekali proses hukum ini terus berlanjut dan siapa saja pelaku nanti yang terlibat harus dihukum yang setimpal. Begitu Mas. Oke. Mas Kiki, kita sama-sama terus mengikuti jalannya ini dan tampaknya perkiraannya Mas Kiki benar kita tunggu saja. Ini kita akan lihat siapa yang kemudian berani untuk menyampaikan ini kepolisian kita. Ini kan jadi pertaruhan bagi institusi Polri. Ini perwira tinggi di jajaran kepolisian dan kemudian menjadi tersangka dengan pasal yang tidak main-main begitu. Tetapi ini semua harus dilakukan untuk institusi Polri dan kepada publik begitu. Menurut Mas Kiki, ini semua sudah on the right track untuk kepolisian Republik Indonesia dan masih ada langkah-langkah yang harus diselesaikan Mas Kiki? Ya, kalau sampai saat ini sih sudah memenuhi harapan publik dan on the track ya. Tetapi masih belum selesai. Ada clue dari pernyataan Kapolri kemarin dan lebih jelas lagi dari pernyataan Menko Paul Hukam. Mengapa? Ini kan belum ditentukan apakah FS itu, karena sudah nyatakan tersangka ya, Sambo itu ikut merancang saja atau ada di tempat, ada di tempat untuk melakukan penembakan atau tidak. Itu belum ada bukti fisiknya gitu loh. Nah, itu yang dicari kemarin, tadi malam itu. Jadi kalau kita lihat, kenapa yang dibawa sepatu? Sepatu kan bisa dicek dan baju, apakah ada jejak DNA di baju dan sepatu itu gitu ya. Kalau ada jejak DNA dan sepatu, maka yang bersangkutan ada di tempat itu, satu. Sepatu kan pasti nginjek darah, lantainya sudah dipersihkan. Sebetulnya dari kain pelnya juga bisa dicek DNA-nya. Nah, kalau karena dari CCTV yang ada dan dari perhitungan waktu semua bukti fisik yang ada, memang ada selisih beberapa waktu yang tersangka ini tidak ada di tempat gitu loh. Jadi agaknya sulit. Harapan publik itu kan maunya dia ada di tempat. Buktinya tidak ada, buktinya belum ada sampai sekarang. Nah, ini yang sedang dicari, satu. Lalu, itu tentang motif. Motif itu kan tadi Pak Mahfud sudah ngomong, ini bukan konsumsi untuk anak kecil. Hanya ada satu tafsir, itu sexual harassment. Nah, dirajat sexual harassment kan berbeda-beda. Mulai dari verbal harassment sampai rape, perkosaan gitu. Nah, lalu di mana tempatnya kan gitu. Ada dugaan kalau tidak ada bukti fisik di Jakarta, ada kemungkinan di Magelang kan gitu. Nah, ini harus dibuktikan secara saintifik. Tidak bisa orang menuduh lalu sesuai dengan keinginan tersangka atau sesuai dengan keinginan publik bukti fisiknya apa gitu. Ini mungkin yang membuat karena menyangkut harassment, yang membuat tersangka itu tidak belak-belakan bicara karena ini menyangkut harga diri laki-laki, harga diri perwira tinggi gitu. Ya, ya. Oke. Terbayang, Mas Kiki. Salah satu yang kemudian, kalau boleh menjadi penasaran publik saat ini dan Harian Kompas juga hari ini, headline-nya adalah Ungkap Motif Pembunuhan Berencana dari Brigadir J, Mas Kiki, dan juga Bang Edwin ya. Nah, menurut saya ini salah satu kunci juga kemarin LPSK sudah mencoba assessment terhadap Ibu Putri. Begitu. Itu terjadi assessment atau belum bisa dilakukan assessment? Boleh tahu LPSK, Bang Edwin? Ya, Mas Bayu. Ya, pertama-tama kita ingin memberikan apresiasi ya kepada Kapolri karena kerja profesionalnya mengungkap pelaku utama dari perkara persiwabungan Joshua. Walaupun juga buat LPSK tidak menunjukkan karena kami sebenarnya sudah mendapatkan gambarannya, konstruksinya. Ya. Tapi tentu penyidik punya wilayah itu. Nah, kami tetap menjalankan prosedur, Mas Bayu. Jadi, sesuai dengan permohonannya, tentu kami harus respons siapapun yang melakukan permohonan. Kami sudah bertemu dengan Ibu P pada kesempatan pertama di 16 Juli. Kemudian sudah memanggil ke kantor sebanyak dua kali. Dan yang kemarin terakhir, yang keempat kali kami mengunjungi ke rumahnya dan kami bertemu langsung dengan Ibu P. Jadi, LPSK yang datang adalah psikolog dan psikiater yang didamping oleh para staf. Dalam pertemuan itu hanya Ibu P dan psikolog dan psikiater LPSK. Namun juga tidak banyak hal yang kami peroleh dari pertemuan tersebut, Mas Bayu. Karena memang secara penampakan dan juga disampaikan oleh psikiater kepada kami, Ibu P memang masih nampak terguncang. Lebih banyak diam, masih berapa kali menangis. Dan sedikit informasi yang kami peroleh, baik wawancara maupun instruksi yang tertulis yang seharusnya pemohon lakukan, itu juga tidak dikerjakan. Tapi juga kami memang tidak mengabaikan ya, karena kami juga tadi saya sampaikan, kami tidak mau mendahului penyidikan ya. Apa yang disampaikan oleh kabar restrim itu, sesuatu informasi yang sudah kami dapatkan. Oh, oke. Jadi asesmen belum bisa sepenuhnya dilakukan pada intinya itu terhadap Ibu P kemarin oleh LPSK. Begitu ya, Bang Edwin? Betul, Mas Bayu. Jadi sudah dilakukan, tapi belum mendapatkan keterangan yang signifikan. Dan saya bisa simpulkan juga bahwa, maaf Bang Edwin, saya bisa simpulkan juga keterangan yang didapat walaupun sedikit dari Ibu P kemarin oleh LPSK, masih belum berubah dari keterangan di awal kasus ini? Ya, sebenarnya belum ada apapun yang kami peroleh, ya sempat yang disampaikan bahwa Ibu P malu, malu untuk mengungkapkan. Baik, oke. Hemat saya karena begini, Bang Edwin, Bung Yonatan, dan juga Mas Kiki terutama ya. Ini kan salah satu kunci apa yang sebenarnya terjadi adalah juga di Ibu P ini. Mas Kiki, kalau Mas Kiki Anda, saya ke Anda ya, bagaimana kalau situasi secara psikis ini masih terus belum bisa membuat Ibu P kemudian diambil keterangannya secara lugas begitu, bahwa dia adalah salah satu saksi kunci atau mahkota begitu, untuk mengungkap motif? Kan pembuktian fisik sama seperti yang sekarang, kenapa sampai pada tahap tersangka karena skenario tentang tembak-tembakan yang mungkin dibuat sebelum atau setelah kejadian, itu kan berbeda juga. Kalau sebelumnya artinya perencanaan. Kalau dibuat setelah itu, kalau saya baca di laporan Tempo itu kan ada orang lain juga yang ikut terlibat, temannya Ferdi Sambo gitu. Nah, yang menyusun sebagai pembelaan diri setelah kejadiannya gitu, setelah kejadiannya untuk membela diri di ruang publik, itu satu. Yang kedua, bukti fisik saja. Misalnya, pestol yang dipakai nembak, bahwa seperti kesannya tembak-tembakan, itu kan menembak ke atas, ke dinding-dinding dan ke langit-langit. Ternyata kan memang pestolnya aja, tapi ada jejak, jejak tangan nggak di situ, jejak itu, yang belum diungkap oleh penyidik sekarang ini kan gitu. Jadi yang menembakkan siapa gitu. Lalu, yang lain, bukti-bukti fisik yang sekarang dicari adalah status tersangka ini, seberapa dalam dia, seberapa jauh terlibat. Karena nanti hukumannya juga akan berbeda-beda. Ini kan dari hukuman mati sampai hukuman 20 tahun gitu. Ya, itu akan menentukan kesana. Jadi, apakah betul terjadi seksual harassment atau pelecehan seksual atau tidak? Mas Kiki meyakini bahwa ini bisa akan diungkap walaupun bisa jadi, belum bisa Ibu PC ini diambil keterangannya. Kira-kira begitu ya Mas Kiki? Ya, bisa. Kalau saya melihat hanya derajat harassment-nya itu yang berbeda-beda gitu loh. Derajat, apa, yang mungkin memalukan ke ruang publik apakah konsensual atau disensual gitu. Kalau disensual, kalau rip, ya itu lalu berbeda implikasinya pada peradilan nanti gitu. Ya, baik. Mas Kiki, Bang Edwin, dan Bung Yanantan, kita sambung setelah jeda, sesaat lagi.